Kita posisikan terlebih dahulu bagian avometer, karena ini adalah bagian avometer, kita pilih bagian PSU. Hey, Halo, Apa kabar semuanya? Abi disini. Setiap teknisi handphone selalu saja memiliki multitester lebih dari satu, yaitu multitester manual atau analog dan multitester digital. Multitester manual adalah hal yang lazim yang harus dimiliki oleh teknisi untuk mengetahui nilai komponen, pengukuran jalur, nilai hambatan, nilai tegangan, dan lain-lain. Maka dari itu, multitester analog adalah multitester utama yang harus dimiliki oleh teknisi, baik itu teknisi handphone maupun teknisi elektronik-elektronik yang lain. Sedangkan, untuk multitester digital seperti ini, hadirnya untuk sebagai pelengkap. Mengapa saya katakan, multitester analog adalah multitester yang utama yang harus dimiliki oleh para teknisi, karena pada multitester manual ini, atau multitester analog ini, semuanya sudah tertera disini. Ini adalah dasar-dasar semua komponen elektronik, nilai volt untuk tegangan, baik itu AC maupun DC, yang bisa kita ketahui saat kita menuntut ilmu, yaitu jurusan elektronik. Namun, berbeda hal dengan multitester digital seperti ini, semuanya real, ditunjukkan oleh nilai yang ada pada layar multitester. Sedangkan pada multitester analog seperti ini, semua nilai tertera disini, dari pembelajaran kita, di jurusan elektronik, ini akan ketahuan semua nilainya. Jika kita mengukur hambatan, nilainya ada disini, kita cukup membaca nilai ohm. Jika kita mengukur arus, AC atau DC, semua ada disini. Tapi semua itu bisa diketahui dengan cara belajar. Harus butuh proses. Semua permasalahan pada komponen elektronik bisa diatasi atau diukur menggunakan multitester analog seperti ini. Sedangkan, tidak semua kerusakan dalam komponen dalam rangkaian elektronik bisa diukur dengan multitester digital. Untuk cara kerjanya, kedua multitester ini fungsinya sama, namun pada dasarnya mempunyai prinsip yang berbeda. Jika kita tidak mengetahui sistem kerja dari kedua multitester ini, kita akan mengalami kesalahan. Dari kesalahan tersebut, kita akan salah analisa, salah eksekusi, dan ujung-ujungnya gagal. Mengapa saya katakan kedua multitester ini mempunyai karakter yang berbeda? Walaupun, cara kerjanya sama. Sama-sama digunakan untuk pengukuran. Sama-sama digunakan untuk mengetahui sebuah kerusakan. Apakah alat komponen itu normal atau tidak? Salah satu alasannya adalah, yang paling mendasar, peletakan prop. Peletakan prop pada kedua multitester ini sangatlah jauh berbeda. Contohnya seperti ini. Jika prop pada multitester analog seperti ini, kutub positifnya selalu saja terdapat pada bagian prop warna hitam. Sedangkan, untuk multitester digital, kutub positifnya selalu saja pada bagian prop warna merah. Mari kita lihat. Untuk mengetahui tegangan yang keluar pada multitester analog, apakah di prop warna hitam atau warna merah, teman-teman lakukan letakan skala, kali 1 atau kali 10, seperti ini. Lalu kita ukur tegangan yang ada pada bagian prop ini. Apakah tegangan tersebut keluar pada prop merah atau prop hitam? Seperti yang saya katakan tadi. Mari kita ukur. Kita menggunakan power supply rakitan, seperti ini. Ini adalah rakitan kita. Kita ukur tegangannya. Kita letakkan prop warna hitam pada bagian negatif, merah ke bagian positif. Kita lihat. Di sini tidak menunjukkan tegangan. Ya. Sekarang coba kita balik. Kita tukar. Hitam ke merah. Merah ke hitam. Teman-teman lihat. Di sini menunjukkan nilai tegangan 1,3 atau 1,4. Jika kita balik seperti ini, merah ke merah, hitam ke hitam, tidak akan mengeluarkan tegangan. Karena tegangan tersebut ada pada prop warna hitam. Saat kita mengukur seperti ini, ke negatif, dia tidak akan muncul yang namanya arus. Tegangannya tidak akan muncul. Saat kita letakkan seperti ini, tegangan tersebut muncul. Yaitu dengan nilai 1,4. Hal itu menunjukkan bahwa kutu positif, tegangan pada multitester analog adalah warna hitam. Sekarang kita coba pada multitester digital. Pada multitester digital seperti ini, kita memilih skala dioda. Yaitu dioda mode. Seperti itu. Lalu kita ukur. Kita buka terlebih dahulu pengamannya. Sekarang kita ukur. Hitam ke hitam. Merah ke merah. Kita ukur. Outputnya keluar. 3,8 volt. Ini menunjukkan bahwa tegangan positif pada multitester digital adalah pada prop warna merah. Jika kita balik ke seperti ini, tidak akan mengeluarkan tegangan. Jika kita kembalikan, merah ke merah, hitam ke hitam, maka akan keluar tegangan. Pasti teman-teman bertanya, loh, mengapa tadi pada multitester analog mengeluarkan tegangan 1,5? Sedangkan pada multitester digital ini mengeluarkan tegangan 3,8. Apakah ini bermasalah atau tidak pada pengukuran? Teman-teman silakan simak di video ini. Di sini lebih jelasnya lagi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa pada multitester analog seperti ini, bagian positifnya adalah pada bagian prop warna hitam. Sedangkan pada multitester digital, kutub positifnya adalah prop warna merah. Di sinilah letak perbedaan antara multitester analog dan multitester digital saat kita melakukan pengukuran. Contohnya seperti ini. Untuk multitester analog, jika kita mengukur hambatan, teman-teman perhatikan, jika kita mengukur hambatan, ya, ingat, hambatan. Prop warna hitam harus berada pada bagian ground. Sedangkan prop warna merah kita lakukan untuk pengukuran. Mengapa? Karena kita menggunakan multitester analog. Sedangkan jika kita menggunakan multitester digital, prop warna merahnya pada bagian ground, sedangkan prop warna hitam kita lakukan untuk pengukuran. Ini jika kita mengukur nilai hambatan, nilai toleransi pada sebuah mainboard elektronik handphone seperti ini. Mengapa seperti itu cara kerjanya? Karena seperti tadi. Kita sudah mengetahui bahwa pada bagian multitester digital, kutub positifnya berada pada bagian prop warna merah. Sedangkan pada bagian multitester analog adalah pada bagian prop warna hitam. Sangat berbeda. Di sinilah letak perbedaannya. Makanya biasa ada teman-teman apakah semua cara pengukuran multitester itu sama. Tidak. Perbedaannya ada di sini. Tentang nilai tegangan yang dikeluarkan oleh masing-masing multitester ini, silakan teman-teman simak pada video yang ini biar lebih jelas lagi. Perbedaan tersebut hanya terjadi saat kita melakukan pengukuran hambatan. Ingat, peletakan prop tersebut akan berbeda jika kita mengukur nilai hambatan. Bagaimana jika kita mengukur tegangan volt? Pendapatannya sama. Mari kita lihat. Kita awali dari multitester analog. Kita pilih skala 10. Seperti itu. Tergantung nilai tegangan yang teman-teman ukur. Jika tegangan teman-teman ukur lebih dari 50 volt, silakan menggunakan skala 50. Sebenarnya bisa juga menggunakan skala 50 jika kita mengukur tegangan 12 volt. Bisa, tidak masalah. Yang penting dengan catatan kita bisa membaca angka yang ditunjukkan oleh jarum. Kita posisikan terlebih dahulu bagian avometer. Karena ini adalah bagian avometer. Kita pilih bagian PSU. Oke, seperti itu. 3,3 volt. Perhatikan jarum pada bagian multitester analog. Pendapatannya tetap sama. Nah, ini jika kita mengukur tegangan. Jadi jangan dirubah. Seperti ini. Naik. Di sini kita tidak belajar tentang berapa nilai yang ditunjukkan oleh jarum multitester ini. Jika tegangannya sebesar 3,3. Kita hanya mempelajari penempatan prop. Jika mengukur tegangan, merah ke merah, hitam ke hitam. Seperti ini. Jika kita balik. Perhatikan saya berdekat jarumnya. Jika kita balik, jarum tersebut akan turun. Perhatikan. Turun. Itu tandanya terbalik. Ini terjadi jika kita mengukur arus. Jadi harus positif ke positif, negatif ke negatif. Selanjutnya untuk multitester digital. Ya sama saja. Kita ukur. Karena multitester kita otomatis, dia akan mendeteksi tegangan yang kita ukur. Jika tegangan tersebut adalah tegangan AC, dia akan merubah ke AC. Jika DC, dia akan merubah ke DC. Mari kita lihat. DC 3,4. Sekian. 3,3. Ya. Sama saja. Ada nilai toleransi di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi yang paling mendasar itu adalah saat kita melakukan pengukuran pada nilai hambatan. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Biasanya ada beberapa di video saya menggunakan multitester analog. Yaitu bagian probe warna hitamnya ke bagian negatif. Sedangkan probe warna merahnya saya gunakan untuk mengukur. Kadang juga teman-teman bertanya. Saya masih bingung. Di tempat lain ini mengatakan probe merahnya harus di hitam. Apa harus di ground. Probe hitamnya digunakan untuk mengukur. Itu tergantung multitester yang kita gunakan. Apakah itu multitester digital atau analog. Selain dari pengukuran hambatan. Letak probe sama saja. Jika kita menggunakan multitester digital. Seperti ini. Bagian probe-nya yang warna merah. Kita harus berada pada bagian ground. Lalu kita mengukur. Dengan skala dioda. Ada yang bertanya lagi. Tidak memperhatikan video. Seperti kemarin. Oh itu nilai hambatannya begini. Jika rusak itu bagaimana. Diperhatikan terlebih dahulu videonya. Baik-baik. Diulang lagi. Sekarang saya ulang. Jika kita menggunakan multitester digital. Gunakanlah probe warna merah pada bagian ground. Dan gunakan probe hitam untuk pengukuran. Jika kita menggunakan multitester manual atau analog. Gunakanlah merah. Untuk pengukuran sedangkan hitam tetap ke ground. Dengan posisi kali satu atau kali sepuluh. Seperti ini. Oke teman-teman. Saya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.